Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indahitria Kamisa NPM 218110176 Saya dari Universitas Islam Riau Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Psikologi Kepribadian Nah di video kali ini aku akan menjelaskan tentang Psikologi Kepribadian Kenapa sih kita sering banget gak bisa menghadapi kenyataan yang baik Nah aku akan menjelaskan berdasarkan teori Sigmund Freud Sebelumnya pasti kalian udah pernah dengar siapa Sigmund Freud ini Tapi aku akan menjelaskan lagi siapa sih Sigmund Freud ini Jadi Sigmund Freud adalah ahli psikologi asal Austria yang lahir pada tahun 1856 Dia dikenal sebagai penemu dan bapak dari aliran psikoanalisis Jadi ini aliran psikoanalisis yang klasik sebenarnya Paling populer dan paling banyak dipakai juga oleh banyak psikolog dan terapi sampai saat ini Aliran ini bisa dibilang sebagai aliran yang cukup revolusioner pada zamannya Dan bisa dibilang juga sebagai salah satu achievement terbesar di bidang psikologi Nah pertanyaannya apa itu aliran psikoanalisis dan apa aja sih yang ada di dalam teorinya Jadi teori ini isinya banyak banget Mungkin aku akan menjelaskan intinya aja Nah psikoanalisis itu bilang bahwa setiap manusia itu pasti punya pikiran Perasaan, keinginan, dan ingatan yang gak kita sadari Jadi setiap manusia itu pasti punya alam bawah sadar Mungkin kalian juga pernah dengar bahwa manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar Ini sebenarnya pertama kali dibilang sama psikoanalisis Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar Apa itu alam bawah sadar? Jadi alam bawah sadar adalah pendorong utama dari semua tingkah laku kita Jadi apapun perilaku kalian yang baik atau yang jahat atau yang biasa-biasa aja Kalau kata Freud dan aliran psikoanalisis Semua itu sebenarnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar Jadi kepribadian dan perilaku kita itu sangat amat dipengaruhi oleh alam bawah sadar Next, kepribadian kita ini sebenarnya memiliki tiga komponen yang selalu berninamika dan berkonflik Jadi kalau ditanya kepribadian Indonesia itu apa atau siapa kamu, siapa aku gitu Sebenarnya selalu tergiri dari tiga komponen Komponen utama adalah id, komponen kedua adalah ego, komponen ketiga adalah super ego Ini adalah istilah-istilah yang dibirang sama Freud untuk menyebut komponen-komponen itu gitu Jadi dalam satu tubuh manusia itu komponen kepribadiannya gak cuma satu Jadi kalau ditanya, indah itu siapa? Indah itu adalah dinamika dari ketiga komponen kepribadian ini Indah adalah gabungan dari id, indah adalah gabungan dari ego, indah adalah gabungan dari super ego Ketiga itu yang masing-masing komponennya punya ciri khas yang berbeda-beda Yang membentuk kepribadian indah Id adalah dorongan dari dalam diri kita Id punya peran menjadi semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada di dalam alam bawah sadar manusia Jadi id ini primitif banget gitu perannya Id akan senang melakukan hal apapun yang membuat kita bisa memuaskan nafsu terdalam kita Id akan mencoba melakukan apapun untuk bisa memuaskan nafsu-nafsu tersebut Id ini gak peduli sama sekali nilai dan norma, gak peduli sama aturan, gak peduli sama batas sosial Jadi kalau misalnya kamu harus mencuri untuk memuaskan nafsu-nafsu Maka id ini akan menurunkan kamu 100% untuk nyuri gitu Jadi dibilang bahwa id ini betul-betul nafsu primitif yang paling dasar Yang gak ngeliat norma atau apapun Jadi gak punya hati nurani atau apapun gitu Ini komponen yang ada pada setiap manusia ya Jadi setiap manusia pasti punya dorongan Komponen kedua adalah super ego Apa itu super ego? Super ego adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah Kalau misalnya id tadi betul-betul gak ngeliat norma dan nilai Gak ngeliat aturan, gak peduli sama batasan sosial Kalau super ego ini adalah nilai dan norma Jadi super ego ini hanya terbentuk lewat perkataan orang tua Aturan yang ada di dalam masyarakat Lewat hukum yang ditegakkan Dan lewat peraturan-peraturan Super ego bakal ngelarang kamu untuk melakuin tindakannya